Oke, gue punya konsep bikin album, temanya Cinta, kita bikinnya jadulnya Love 2000 gitu. Oke, everything I do, I'll do it for you. Masuklah kamar mandi. Terus. Lima menit jadi loh lagu. Lagu tercepat yang pernah saya bikin dan tanpa alat musik. Kalau saya bilang saat itu mereka melakukan kesalahan. Kalau mereka mau harusnya mereka push bikin album lagi ya, cepet-cepet ya. Prioritas hidup kita tuh berubah ya masing-masing ya. Salah satunya dengan kepindahan ke Bali. Oh, saya belum bilang saya pindah ke Bali. Dan gue tau lo deket banget sama nyokap. Dan sekalian gue secara publik juga mengucapkan turut berduka cita. Karena nyokap yang sangat lo sayangi berpulang sekitar 7-8 bulan yang lalu ya. Iya. Kalau masalah. Dan lo adalah soul care taker. Selama 15 tahun lo bilang. Sebenarnya saya tuh tidak pernah mengumbar masalah pribadi ya di untuk umum gitu ya. Kehidupan saya cukup untuk di sisi musikalitas saya saja. Karya-karya saya saja. That's why kalau di Instagram saya tidak pernah membuat konten tentang ibu saya atau keluarga. Atau siapa teman saya, siapa musuh saya, gak pernah saya konten. Walaupun saya benci sama orang, saya tidak pernah masukin di Instagram atau tidak pernah. Tapi mungkin ada sisi hal yang baik juga yang mungkin saya bisa berikan gitu ya. Sebagai manusia lah gini ya. Bukan sebagai patur, sebagai penyanyi atau figur gitu. Tapi bagaimana kita sayang dengan orang tua itu adalah hal yang menjadi sudah suatu keharusan buat kita. Dan harus kita syukuri juga gitu. Saya menjaga ibu saya selama 15 tahun setelah beliau ditinggal pergi oleh bapak saya. Kemudian kesehatan beliau memburuk karena ada penyakit yang namanya Parkinson's disease. Nah ini penyakit yang rentan sekali menyerang orang-orang tua kita. Terutama yang punya penyakit bawaan seperti diabetes, darah tinggi, apertensi atau apa. Kalau suatu saat pemicunya seperti light stroke itu muncul, tiba-tiba kamu lihat orang tua mulai bergetar tangannya atau dia susah moving atau segala macam, bisa jadi itu adalah gejala awal Parkinson ya. Dan Parkinson ini penyakit yang tidak gampang di handle karena itu juga mempengaruhi namanya itu behavior, pola perilaku. Jadi ada disorder behavior namanya, perubahan perilaku. Jadi yang tadinya ibu kita begini kok jadi berubah seperti ini ya. Nah itu kita harus sudah siap-siap juga. Jadi berdeling dengan orang yang Parkinson itu, kitanya juga harus siap memelihara. Bahkan titik terjeleknya kita juga harus siap berobat ke dokter. Karena secara mental kita juga akan kena. Seperti tidak sabar, mulai membentak juga ke orang tua. Terus kita harus memahami dia lebih banyak. Karena banyak sekali sifat-sifat yang tidak biasa, itu yang namanya disorder behavior itu muncul pada orang tua kita yang menggidap Parkinson. Terus bagaimana saya bisa dealing dengan ibu saya? Ini 15 tahun tuh luar biasa loh. Karena saya pikir tanggung jawab saya tuh tidak banyak gitu ya. Cuma dengan diri saya sendiri. Saya memilih jalan hidup seperti ini karena saya bahagia dengan jalan ini. Tapi saya memilih untuk merawat ibu gua juga pilihan yang saya ambil. Karena memang untuk kebahagiaan saya juga sebenarnya gitu. Bahwa ya ini waktunya saya harus membahagiakan orang tua. Membahagiakan papa mungkin saya tidak terlalu sempat banyak. Tapi ibu, kebayang dong ibu saya mengurus tujuh anak gitu. Gimana cara dia bisa menikmati hidup dia gitu. Sebenarnya di hari tua tiba-tiba kena Parkinson. Terus saya boleh saya bahagia. Tapi kalau ibu saya yang gak bahagia gimana dong? Jadi saya deal bahwa oke, ibu akan ikut dengan saya. Saya akan lakukan apapun untuk membahagiakan beliau. Termasuk hal yang baik dan yang buruk akan keluar akan saya handle dengan baik. Dan kebetulan ibu saya betah di Bandung. Tinggal sama saya. Mungkin tadinya tinggal di balik papan. Mungkin karena udaranya juga enak. Terus kebetulan rumah saya agak sedikit lebih besar. Ibu saya punya kompartemen sendiri yang dia punya privacy sendiri. punya perawat sendiri yang bisa ngurusin urusan tetek bengek perempuan lah. Ibaratnya ya semua. Jadi dia lebih betah dengan saya. Dan satu hal yang membuat saya senang adalah saya jadi lebih dekat sekali dengan ibu saya. Dan saya tahu apa yang terjadi dengan diri saya itu adalah memang. Yang namanya anaknya ibu ya. Banyak hal kesamaan yang akhirnya saya tahu. Oh itu saya dapat dari ibu saya. Oh ini dari ibu saya ini. Termasuk darah seni saya, saya tahu persis bahwa itu saya dapat dari ibu saya. Bahkan hal yang kecil-kecil alerjik. Sesuatu. Atau tiba-tiba sifat dasar yang alam itu dari ibu saya. Baik dan buruk ya? Iya. Nah tapi kita juga harus siap ya dengan kondisi kita sendiri untuk berhadapan dengan orang tua yang situasinya tidak seperti orang tua lain yang sehat. Harus. Jadi kita harus observasi juga gitu. Contoh satu hal. Kita cari suster untuk asisten kita. Untuk penyakit Parkinson ini, mohon maaf, ini harus take care-nya 24 jam. Tidak bisa cuma 12 jam saja. Jadi gak akan mungkin ada suster yang tahan 24 jam menghadapi orang Parkinson. Gak akan mungkin. Bener gak? Iya, iya. Iya kan Sobby ya? Capek sekali waktu ayah saya mengalami juga. Kita harus buat dua tim. Pagi dan malam. Dan kalau bisa kita putar nanti setiap 5 hari kita putar yang pagi jadi malam, yang malam jadi siang lagi. Jadi satpam lah ibaratnya ya gitu. Dan ya kita harus ajarin job deskripsinya apa saja. Tidak memang tidak seperti suster yang semua gitu enggak sih. Yang paling penting itu adalah mereka butuh bantuan. Karena mereka gak bisa bekerja sendiri butuh bantuan untuk ke air, bangun, makan. Untuk beraktivitas dengan kaki dan tangan itu harus dibantu. Jadi kita harus perhatikan itu. Jadi kita yang harus perhatikan walaupun bukan kita yang mengerjakan. Tapi kita harus lihat perpindahannya seperti apa. Baik. Nah itu tuh banyak membantu. Kalau dia dalam kondisi yang stabil di rawatnya. Ya saya sih gak merasa terbebani jadinya ya. Malah saya beruntung saya bisa dapat waktu dengan ibu saya. Quality time dengan ibu saya lebih banyak. Dan saya bisa mengeksplor hal-hal yang kecil sekali. Seperti bernyanyi bersama ibu. Saya bikin film dengan beliau. Karena beliau tuh kalau Parkinson tuh ada damage short memory. Itu merusak ingatan jangka pendek. Jadi misalnya nih satu contoh. Kita jalan pagi sama ibu kita. Jalan-jalan saya suka jalan naik mobil. Setelahin lagu keroncong kita nyanyi berdua. Oh kalau lagu keroncong dia masih bisa ingat? Dia ingat semua kata-katanya. Tapi kalau dia tanya yang tadi udah makan belum dia lupa. Oke. Udah pulang ke rumah sore siang dia tidur. Sore bangun saya mau jalan lagi. Kan tadi pagi udah belum jalan. Jadi saya punya bukti dengan rekaman video itu. Bahwa kita sudah jalan. Bajunya masih sama. Ininya masih sama. Lipstick warna lipsticknya masih sama. Tuh masih ada tuh fotonya. Kalau dia udah lihat perub itu. Dia tenang. Tapi kalau belum. Dia akan wondering. Dia akan gelisah. Dan malam dia gak akan bisa tidur. Karena dia merasa dia belum jalan. Jadi banyak hal-hal unik yang saya temukan. Dan bisa kita nikmati. Bareng. Nah mungkin itu jadi pilihan saya juga. Untuk hidup. Merawat ibu saya selama 15 tahun itu. Menjadi hal yang. Duti yang terpenting dalam hidup saya. Satu tanggung jawab terpenting dalam hidup saya. Tujuan dalam hidup saya. Itu salah satunya. Saya melihat ada buku nih. Kayaknya dari. Dari satu sisi. Muzim hidup ini. Untuk. Untuk penyakitnya sendiri. Sebenarnya seharusnya saya bisa tulis buku ya. Sharing. Karena banyak sekali. Orang-orang yang kena penyakit Parkinson itu. Sharing sama saya. Ceritanya persis sama. Cuma cara menanggulanginya. Saja yang berbeda gitu. Nah saya mungkin akan berbagi. Berbagi pengalaman. Kira-kira bagaimana sih cara menanggulanginya gitu ya. Cara-cara menghadapinya. Ibaratnya gitu. Pasti ada sedikit kesamaan nanti gitu. Dan mungkin itu banyak membantu. Sepertinya gitu. Tidak seperti dalam teori. Tapi dalam kenyataannya. Ada beberapa improvisasi. Untuk membuat itu. Menjadi nyaman buat mereka. Menjadi nyaman juga buat kita. Toh 15 tahun saya masih bisa bekerja. Saya masih bisa berkarya. Saya masih bisa jalan juga keluar. Walaupun dia sangat atas sekali sama saya. Tapi tetap bisa berjalan semuanya gitu. Jadi no regrets ya. 15 tahun ini ya. Justru sangat merasa sangat bersyukur. Karena diberi kesempatan ini. Tidak semua orang guys. Punya kesempatan merawat orang tua. Di kalah sejauh. Cuman. Semua kehilangan pasti akan ada proses. Untuk beradaptasi lagi. Terus orang sih. Ya kalau saya sih. Sangat terpukul ya. Kehilangan ibu saya juga ya. Karena. Tujuan saya untuk terus. Semangat di dunia musik. Atau ini tuh. Karena memang pengen membahagiakan ibu saya. Nah jadi saya sempat sih. Ya semua orang mungkin sempat. Rada. Daun gitu. Sebenarnya saya mungkin ngomong ini. Tapi. Ya mungkin hampir sama ya pengalamannya. Ini juga mungkin alasan saya. Kenapa saya pindah ke Bali. Selain mau nyusul pongki sama. Oke. Saya pindah kesini saya pingin. Ah saya pingin. Pingin mencari sesuatu yang bisa membahagiakan diri saya. Apa itu. Oke. Karena di Bandung kayaknya terlalu banyak memori. Yang indah dengan ibu saya. Dengan kakak saya. Dengan teman-teman saya. Yang lain. Dengan Jepajep. Nah itu kadang-kadang. Kalau kita kembali ke masa lalu itu. Agak susah untuk. Maju ke depan. Nah di Bali ini saya senang sekali. Karena. Banyak hal-hal yang baru yang saya temuin. Termasuk. Ketemu kalian juga sesuatu yang baru. Ketemu ke Bali ya. Tadinya di Bandung. Ya disini. Ya mungkin ini juga yang bikin saya mau diwawancara. Karena. Ya sesuatu yang baru buat saya gitu. Orangnya baru gitu. Insta saya harus ke Jakarta. Ke TV. Atau ke vlog yang di Jakarta. Banyak juga kan yang nawar-nawarin wawancara juga. Tapi kayaknya. Ini lebih nice disini. Sesuatu yang baru gitu. Sesuatu yang. Terima kasih. Gitu. Tapi dengan teman-teman lama. Ya tetap teman lama kita. Oke. Kita berhenti di sana. Karena. Menurut saya. Sudah cukup banyak ya. Sebenarnya yang sudah di-share sama Fatur. Untuk kita. Mulai dari musiknya. Cita-citanya. Bahwasannya dia tidak hanya Fatur the singer. Dia juga Fatur the songwriter. Fatur the creator. Fatur the caretaker. Fatur the observer. Luar biasa banget. Layer-layer dalam hidup manusia yang kita bisa lihat. Kalau kita mau sebentar saja duduk. Dan mendengarkan. Kisah-kisah yang sebenarnya bisa menguatkan kita. Mungkin belum tentu sekarang. Tapi mungkin di masa depan. Ketika kita mengalami sebuah hal yang mungkin. Eh saya pernah dengar ini dulu. Dan pernah menguatkan saya. Jadi saya berharap hari ini. Episode saya bersama Fatur. Menguatkan Anda. Dan mau ditonton kapan pun juga. Tetap akan menjadi sesuatu yang gold. Bisa dipegang. Ya mohon maaf ya. Kalau ada ketidaknyamanan tadi. Waktu gue nanya soal nyokap. Tapi itu karena gue sedang mengalami juga sebenarnya. Kali ini saya kasih izin deh buat Nopi. Karena seterusnya saya gak pernah mengungkapkan masalah-masalah yang pribadi dalam wawancara saya. Semua. Mau itu pasangan hidup saya siapa. Pacar saya siapa. Saya ngapain. Saya pernah apa. Saya liburan kemana. Pergi kebelahan dunia mana. Saya tidak pernah berbagi. Selain itu juga bukan urusan kalian. Ngurusin urusan liburan gue. Tapi yang kalian tahu yang jadi urusan kalian adalah karya saya. Terus saya bernyanyi. Patur sebagai penyanyi. Itu kalian harus dapatkan yang terbaik dari saya. Iya. Luar biasa sekali. Kemarin baru habis nyanyi Bapak ini ya. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Patur. Dan kebesaran hatinya. Mau sharing dengan kita semua di hari ini. Saya yakin itu akan menguatkan Anda. Karena truthfully sudah menguatkan saya. Yang sedang mengalami sebuah musim yang serupa. Iya saya dengar juga ya. Ibu menderita. Mungkin ya. Sedikit. Drop lah. Drop ya. Pasti kuat kok. Pasti kuat. Saya juga 15 tahun kuat. Kamu juga pasti kuat. Terima kasih banyak. Oke. Kita akan ketemu lagi di Sofina V Talks. Di episode-episode yang lainnya tentunya. Bersama siapa bintang tamunya ya nanti dong. Rahasia. Biar kamu tetap nonton. Yang jelas. Jangan lupa bahwa you are love. Dan hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari guys. Setiap hari. Thank you. Thank you Vistan. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.